Kartini, Pahlawanku Di sebuah desa kecil di Jawa pada abad ke-19 Hiduplah seorang gadis yang akan mengubah nasib kaum perempuan di Indonesia Bernama Raden Ajek Kartini Kartini sejak kecil menunjukkan kecerdasan dan semangatnya yang membara untuk belajar Namun pada zamannya kebanyakan perempuan tidak mendapat kesempatan untuk belajar Meski dari keluarga bangsawan, Kartini merasa terkekang oleh tradisi yang membatasi perempuan hanya dalam peran rumah tangga Namun tekadnya untuk mengubah nasib kaum perempuan tak pernah padamu Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam hal pendidikan Ia membuka sekolah untuk perempuan dan memberikan mereka kesempatan yang sama untuk belajar seperti para lelaki Melalui surat-suratnya, Kartini memperjuangkan pembebasan perempuan dari belenggu tradisi Dan membawa perubahan dalam masyarakat jauh Meski Kartini telah tiada, semangatnya terus hidup dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya Untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan bagi semua Ia adalah simbol keberanian dan ketegungan hati Kartini, pahlawan perempuan Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kartini adalah pahlawan perempuan yang memperjuangkan hak para wanita Pahlawan wanita Kartini adalah pahlawan yang memperjuangkan hak wanita di Indonesia Kartini adalah perempuan yang memperjuangkan hak wanita Menurut saya, Kartini adalah seorang perjuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya Pada saat itu, terutama wanita Jawa Karena mereka-mereka terpaksa direnggut haknya oleh ketentuan dan keterikatan Kartini adalah seorang pejuang emansipasi wanita Yang memperjuangkan hak wanita Jawa pada saat itu Agar kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan setara Kartini adalah seorang perempuan inspirasi Yang merupakan pahlawan yang pernah membela kaumnya untuk merdeka Bahwa perempuan itu memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki Kartini adalah pahlawan wanita dari Indonesia yang menerbitkan bukut Habis gelap, terbitlah terang Menurut saya, Kartini adalah sosok yang tangguh dan berani Yang patut untuk kita contoh Pantang menyerah, berani memperjuangkan hak-hak wanita Pantang menyerah Kartini itu mempunyai jiwa keberanian untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Menurut saya, sosok Kartini adalah wanita yang memiliki keberanian dalam memperjuangkan hak-hak untuk wanita Menurut Umi Dila, sosok Kartini adalah seorang perempuan yang memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya Serta dia adalah sosok yang menjadi inspirasi serta motivasi bagi para wanita sampai dengan sekarang Menurut Umi, Kartini adalah sosok wanita tangguh Wanita yang bisa memperjuangkan hak-haknya Tapi juga tidak lupa akan kodratnya sebagai wanita itu sendiri Kartini itu adalah sosok ibu buat Umi Jadi ibu buat Umi adalah Kartini Karena ibu adalah orang yang menerima segala kekurangan kita Salahan kita, sebesar apapun kesalahan kita, hanya sosok ibu yang bisa menerima itu Dikala semua dunia tidak bisa menerima kita Tapi sosok ibu selalu menerima kita Dialah Kartini di hidup Umi Pokoh ibu bangsa yang memiliki keberanian dan memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia Bagi kami, emansipasi wanita adalah kesetaraan hak wanita Emansipasi wanita adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Hak yang diperjuangkan oleh Kartini untuk wanita di Indonesia Kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama Menurut saya, kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama Emansipasi wanita adalah kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang Namun, tidak hanya fokus pada hak antara laki-laki dan perempuan saja Tapi tentang bagaimana perempuan itu bisa berkembang dan maju dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya sendiri Emansipasi wanita berarti pembebasan kaum wanita Dalam hal ini, reda jangkap ini melakukan pembebasan hak dan kewajiban perempuan akrista dengan kaum pria Tapi tetap tidak meremehkan kaum laki-laki Emansipasi itu adalah kesetaraan baik antara laki-laki maupun perempuan Kesetaraan di sini bukan hanya mendapatkan hak, melainkan juga mendapatkan akses Baik akses pendidikan maupun kesehatan Sehingga tidak ada lagi yang namanya diskriminasi terhadap perempuan Dan juga perempuan berhak memilih ingin menjadi perempuan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga sesungguhnya Emansipasi wanita itu berarti kita punya hak-hak yang sama Kita punya kesetaraan yang sama dengan pria Tetapi kita harus ingat bahwa wanita pada dasarnya punya kodratnya sendiri Oleh karena itu, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita perjuangkan Kita tetap harus ingat kodrat kita sebagai wanita tanpa harus mengungguli satu dengan yang lain Berjuang bersama, bergerak bersama, dan insya Allah maju bersama Terima kasih telah menonton!